Rekutamanda! Part yang kedua Tapi sebelumnya saya sangat menyarankan teman-teman untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu Agar kalian mengerti dengan jalan ceritanya Link videonya ada pada kolom deskripsi di bawah Baiklah tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Sebelumnya kita sudah melihat mob yang akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan klub pengembangan tubuh Yang ternyata semua itu dilakukannya untuk membentuk tubuhnya agar bisa menarik perhatian Subomi Namun sayangnya mob tak sanggup mengikuti latihan keras yang dilakukan oleh para anggota klub barunya itu Tak jarang mob jatuh pingsan dan selalu dititipkan kepada Tome dan teman-temannya Sementara itu klub telepati sendiri sangat berterima kasih kepada klub pengembangan tubuh Karena masih diizinkan untuk memakai ruangan mereka Setelah itu Tome kemudian bertanya apa alasan mob bersusah payah bergabung dengan klub pengembangan tubuh Mob lantas berkata kalau dia hanya ingin membentuk kekuatan fisiknya Karena selama ini dia selalu mengendalkan kekuatan supernaturalnya Namun Tome malah tak percaya kalau ada orang yang memiliki kekuatan seperti itu Mendengar perkataan itu mob langsung menunjukkan salah satu kekuatan telekinesisnya kepada mereka semua Hal itu lantas sangat mengejutkan mereka Namun Tome yang melihat itu serasa mendapat sebuah pencerahan Dengan penuh semangat dia kemudian mengajak mob untuk bekerjasama melakukan penelitian telepati bersamanya Karena selama ini dia sudah membaca semua buku panduan tentang telepati namun usahanya sia-sia Namun sayangnya mob langsung menolaknya Karena dia harus melakukan latihan angkat beban setelah itu Hal itu dilakukannya agar dirinya bisa menarik dilihat oleh orang lain Namun Tome yang mendengar itu malah mengatakan kalau mob sebenarnya hanya ingin menjadi terkenal Tome berkata kalau otok tak akan bisa membuat mob menjadi terkenal Melainkan menggunakan telepati untuk membaca pikiran wanita adalah jurus yang paling empuh Sepulang sekolah mob kemudian pergi menemui Regen Dan menanyai tentang telepati kepadanya Sayangnya Regen sama sekali tak mengetahui tentang telepati Apalagi sampai bisa menggunakannya Setelah itu saat di jalan pulang mob secara tiba-tiba dihentikan oleh seorang wanita bertopeng sangat aneh Wanita itu kemudian mulai bertanya tentang semua masalah yang dialami oleh mob Hingga sampai ke masalah percintaannya Hal itu kemudian membuat mob sangat terkejut Wanita itu lalu mengajak mob untuk ikut dengannya Dengan iming-iming akan membuat mob menjadi terkenal Mob yang sangat polos pun menurut begitu saja Wanita misterius itu kemudian membawa mob pergi ke suatu tempat Dimana disana ada sebuah aliran kepercayaan yang baru berumur satu bulan Yang bernama aliran tertawa terbahak-bahak Aliran mereka sendiri diketuai oleh seorang pria yang bernama Tuan Lesung Pipi Yang mempunyai kekuatan misterius dan bisa membuat semua orang tertawa bahagia Setibanya di tempat itu mob melihat semua orang menggunakan topeng yang sama seperti wanita itu Sesaat kemudian mob lalu dibawa ke atas panggung Namun secara kebetulan teman sekelas mob yang bernama Mezato juga ada di tempat itu Bersama dengan seorang pria parubaya yang baru dipecat dari pekerjaannya Sesaat berselang si Tuan Lesung Pipi lalu datang ke tempat itu Dan anehnya kedatangannya langsung membuat semua orang-orang bertopeng di tempat itu tertawa bahagia Mereka bertiga yang melihat itu pun sungguh tak tahu apa yang sedang terjadi Setelah itu si Tuan Lesung Pipi lalu mengenalkan mereka bertiga kepada semua orang di tempat itu Dia juga menjelaskan tujuan aliran kepercayaan yang dipimpinnya Yang mana diandak membuat semua orang bahagia dengan tertawa sepuasnya Sesaat kemudian si pria parubaya lalu dipakaikan topeng seperti yang mereka pakai Sementara itu Mezato langsung menolaknya Dan berkata kalau dia sebenarnya adalah reporter dari suat kabar di sekolahnya Yang ingin mengungkapkan cara jahat seperti hipnotis dan cuci otak yang digunakan oleh aliran kepercayaan itu Untuk mengajak orang-orang bergabung dengan mereka Namun secara tiba-tiba Mezato tak bisa berkata apa-apa lagi Ketika topeng pria parubaya itu dibuka dia malah tertawa sangat bahagia Si tuan lesung pipi lantas berkata Kalau pria itu sudah mendapatkan kebahagiaannya Mezato yang sangat panik pun merasa ada yang tidak beres di tempat itu Dia lalu meminta maaf dan memohon untuk dibiarkan pergi dari tempat itu Namun sialnya si tuan lesung pipi tak membiarkannya pergi begitu saja Dan langsung memakaikan sebuah topeng kepada Mezato Dan secara tak terduga Dalam hitungan detik Mezato seakan dipaksa tertawa setelah menggunakan topeng itu Walau dia sebenarnya tak ingin tertawa Namun anehnya topeng itu sama sekali tak berdampak apa-apa kepada Mob Mob juga baru sadar kalau aliran itu bukan untuk membuat orang menjadi terkenal Dia kemudian hendak pergi dari tempat itu Melihat itu si tuan lesung pipi dan semua orang pun sangat terkejut Karena Mob sama sekali tak tertawa setelah menggunakan topeng itu Si tuan lesung pipi kemudian langsung menghentikan dan membujuk Mob untuk bergabung bersama mereka Dengan mengatakan kalau Mob akan kehilangan kehidupannya Jika menjalani hidup dengan wajah datar seperti itu seterusnya Namun Mob masih menolaknya Tak ada pilihan lagi si tuan lesung pipi lalu menantang Mob untuk bermain kontes menatap Namun mereka harus meminum susu terlebih dahulu Dan orang yang pertama tertawa yang akan kalah Tapi sesaat kemudian Semua orang yang dilawan Mob sama sekali tak bisa membuat Mob tertawa sedikitpun Melihat itu si tuan lesung pipi lalu turun tangan untuk melawan Mob Namun secara licik dia sudah mencampurkan sesuatu ke dalam susu yang diminum oleh Mob Alhasil Mob pun langsung memuntahkannya Si tuan lesung pipi kemudian berkata Kalau Mob sudah kalah dan juga tertawa Namun Mob merasa kalau dia tak tertawa sedikitpun Mob yang mulai kesal kemudian mengeluarkan sedikit kekuatannya Dan membuat semua orang-orang di tempat itu langsung sadarkan diri Si tuan lesung pipi yang melihat mereka juga menggunakan kekuatannya Untuk membuat mereka kembali tertawa di dalam kendalinya Tak ada pilihan lagi Si tuan lesung pipi lalu hendak menggunakan juga kekuatannya kepada Mob Tapi sebelum itu dia meminta Mob untuk membaca suasana di sekitarnya Kata-kata itu lantas membuat Mob teringat dengan masa kecilnya Yang mana dia selalu bersikap murung dan sangat pendiam Di saat semua teman-temannya tertawa bahagia Subomi yang melihat itu kemudian meminta Mob untuk membaca suasana di sekitarnya Sesaat kemudian si tuan lesung pipi lalu menggunakan kekuatannya kepada Mob Namun lagi-lagi sedikitpun wajah Mob tak berubah sama sekali Selain wajah datar tanpa ekspresi yang ada pada wajahnya Hal itu lantas membuat si tuan lesung pipi sangat kesal Dia pun akhirnya tersadar kalau Mob ternyata memiliki kekuatan supranatural Begitu juga dengan Mob yang sudah menyadari kalau si tuan lesung pipi bukanlah manusia Dan juga memiliki kekuatan supranatural sama seperti dirinya Setelah itu si tuan lesung pipi lalu memerintahkan semua pengikutnya untuk menyerang Mob Namun secara tiba-tiba Mob tak bisa lagi memendam rasa emosinya yang sudah ditahannya selama ini Dia kemudian langsung mengempaskan mereka semua Mob juga menantang si tuan lesung pipi untuk bertarung menggunakan kekuatan penuhnya Daripada bersusah payah membuat Mob untuk tertawa Mendengar itu si tuan lesung pipi lalu menunjukkan wujud aslinya kepada Mob Yang bernama roh jahat lesung pipi Setelah itu dia kemudian langsung menyerang Mob Namun dia sama sekali bukanlah tandingan bagi Mob Dengan hanya berdiam diri Mob bisa menahan serangannya dan membuatnya terluka Bahkan kekuatan penuhnya tak ada apa-apanya bagi Mob Mob kemudian memperingatkannya agar jangan sampai memanceng emosinya keluar Namun roh jahat lesung pipi tak mau menyerah Dia kemudian menembakkan sinar laser dari mulutnya kepada Mob Dan lagi-lagi serangan itu sedikit pun tak bisa melukai Mob Setelah itu Mob kemudian langsung menghancurkan roh jahat lesung pipi itu Hanya dengan menggunakan jari-jarinya Beberapa saat kemudian Mob menceritakan semua kejadian itu kepada Regen Dan juga meminta saran dan nasihat darinya Namun Regen malah berkata kalau Mob tak perlu memikirkan apa-apa Karena Mob sudah menyelamatkan semua orang dari roh jahat itu Pada keesokan paginya Terlihat geng SMP Garam yang diketuai oleh Onegawara Baru saja menghajar geng SMP Cuka Hitam yang diketuai oleh Edano Tak punya pilihan lagi Edano lalu menghubungi ketua mereka yang sebenarnya Yang bernama Hana Jawa Teruki Dan tanpa diduga Sesaat kemudian Onegawara bersama anggota gengnya langsung dihabisi oleh Teruki dalam sekejap Sementara itu di rumahnya Mob yang baru saja terbangun langsung disambut oleh sosok roh hijau yang kecil Yang ternyata dia adalah roh jahat lesung pipi yang sudah dikalahkan oleh Mob sebelumnya Dia kemudian membujuk Mob bekerjasama untuk menguasai dunia Seperti tujuan awalnya di saat membentuk aliran sesat yang sudah dihancurkan oleh Mob sebelumnya Mendengar ide yang sangat konyol itu Mob lalu hendak memusnahkan si lesung pipi dari muka bumi Hal itu lantas membuat si lesung pipi sangat ketakutan Dia berkata tak ingin meninggalkan dunia Dan berjanji tak akan berbuat jahat lagi Walau itu hanya akting pura-puranya semata Mob yang berbaik hati pun membiarkannya untuk tetap hidup Asal dia tak membuat masalah di rumah dan juga di sekolah Mob Sementara itu di kantornya Regen kedatangan seorang klien Yang ingin menghapus rojah yang ada di dalam fotonya Dengan penuh semangat Regen kemudian menggunakan teknik spesialnya Yaitu menggunakan software komputer untuk menghapus sosok aneh yang ada di dalam foto itu Sesaat berselang Mob bersama si lesung pipi lalu mendatanginya Si lesung pipi pun sangat terkejut Di saat mengetahui kalau pria aneh di depan mereka adalah guru Mob Si lesung pipi juga sadar kalau Regen selama ini sudah memanfaatkan Mob Karena Regen sendiri hanyalah manusia biasa Di tempat itu Mob kemudian meminta saran kepada Regen Untuk melakukan apa kepada si lesung pipi yang selalu mengikutinya Namun tentu saja Regen tak bisa melihatnya Dia lalu beralasan kalau si lesung pipi hanyalah serangga kecil baginya Sampai Regen samar-samar melihatnya Regen kemudian menyarankan Mob untuk melakukan apa saja yang disukainya kepada si lesung pipi Sementara itu di SMP Garam Meizato mulai bertanya banyak tentang Mob kepada Ritsu Awalnya Ritsu tak ingin meladeninya Namun Meizato berkata kalau ada hal menarik yang terjadi dengan Mob dan juga dirinya Setelah mendengar itu Ritsu pun mau menceritakan tentang kekuatan yang dimiliki oleh Mob kepadanya Dia berkata kalau sejak kecil Mob sudah menjadi panutannya Walau Mob sudah lama tak menunjukkan kekuatannya kepada orang lain Mendengar itu Meizato lalu hendak menuliskan tentang Mob yang didengarnya dari Ritsu Pada surat kabar sekolah mereka Namun Ritsu tak setujuran langsung menolaknya Ritsu sendiri sebenarnya sangat mengagumi dan juga terobsesi dengan kekuatan supranatural yang dimiliki oleh Mob Sebagai adiknya dia juga berpikir dan berharap akan memiliki kekuatan yang sama dengan sang kakak Pada keesokan paginya Ritsu lalu bertanya kenapa Mob tak lagi menggunakan kekuatannya Mob yang mendengar itu lantas berkata Kalau dia tak ingin menggunakan kekuatannya dalam kehidupan sehari-harinya Alih-alih menggunakan kekuatannya Mob malah sangat iri dengan sang adik yang bijaksana dan juga sangat berprestasi di sekolahnya Bahkan kekuatan pesikisnya tak bisa membantu Mob di saat ujian matematika Sementara itu diisi-isi lain Onigawara yang sudah dihajar Bapak Belur kemudian datang menemui klub pengembangan tubuh Kedatangannya sendiri untuk meminta bantuan klub berotot itu Untuk mengajar geng SMP Cuka Hitam yang sudah menghabisi mereka Namun permintaan Onigawara langsung ditolak Hal itu dikarenakan klub pengembangan tubuh sendiri merupakan klub yang cinta damai Dan juga sangat anti dengan kekerasan Tapi di saat yang bersamaan Onigawara mendapatkan sebuah ide Di saat dia melihat Mob yang bertubuh sangat ceking ada diantara pria berotot itu Di saat berada di lokernya Mob secara aneh mendapatkan sebuah surat cinta dari seorang wanita Sontak saja hal itu membuatnya sangat terkejut Namun Selesung Pipi memperingatkan Mob kalau itu adalah surat cinta palsu Dan betul saja ternyata itu adalah surat cinta palsu buatan Onigawara Yang meminta Mob untuk ketemuan di taman di sekitar sekolah mereka Dan konyolnya lagi Mob percaya begitu saja Walau Selesung Pipi sudah memperingatkannya Di sisi lain Onigawara juga mengirim surat tantangan kepada geng SMP Cuka Hitam Di tempat yang sama yang juga didatangi oleh Mob Dan betul saja tak lama kemudian Mob bertemu dengan anak-anak geng dari SMP Cuka Hitam Dia pun langsung disekap oleh mereka Sebagai pelengkap Onigawara juga mengirim surat palsu penculikan yang dilakukan oleh geng SMP Cuka Hitam Kepada klub pengembangan tubuh Hal itu kemudian membuat Kapten Musashi selaku ketua mereka sangat marah Sementara itu Mob yang sudah disekap sungguh tak tahu apa yang sedang terjadi Mereka lalu menjadikan Mob sebagai Sandra untuk memancing Onigawara datang ke tempat itu Walau Selesung Pipi sudah memujuknya Namun Mob tetap saja tak mau menggunakan kekuatannya untuk melepaskan diri Sesaat kemudian teman-teman Mob dari SMP Garam pun sudah tiba di tempat itu Namun orang yang datang bukanlah Onigawara seperti harapan mereka Melainkan Kapten Musashi bersama dengan anggota klub pengembangan tubuhnya Hal itu kemudian membuat Edano dan semua anggota gengnya sangat terkejut Ketika melihat banyak anggota gengnya sudah diajar dalam sekejap Terlebih lagi ketika mengetahui kalau Mob adalah teman dari sekelompok pria berotot itu Edano pun tersadir kalau Onigawara sudah menipu dan menjebaknya Kendati demikian Edano yang sangat kesal kemudian memerintahkan semua anggotanya Untuk menjarang Kapten Musashi bersama anggota klub pengembangan tubuhnya Namun mereka sama sekali bukanlah tandingan bagi kelima pria berotot itu Alhasil mereka semua pun diajar sampai babak belur Namun sesaat kemudian ketua mereka yang sebenarnya yaitu Teruki pun tiba di tempat itu Kapten Musashi lalu berkata kalau urusan mereka sudah selesai Dan mereka juga akan segera pergi dari tempat itu Namun Teruki tak membiarkan mereka pergi begitu saja Secara tiba-tiba dia kemudian langsung menyerang Kapten Musashi dan teman-temannya Dan secara mengejutkan Teruki bisa menjatuhkan mereka semua hanya dengan beberapa pukulan Di saat yang bersamaan juga Onigawara lalu muncul dan langsung menyerangnya Namun anehnya semua pukulan yang gilaingkan Onigawara sedikit pun tak bisa mengenai Teruki Setelah itu Teruki lalu mengeluarkan sedikit kekuatannya Dan langsung memukul Onigawara sampai terkapar Dan kini hanya tinggal Mob seorang diri Mob kemudian memperingatkan Teruki agar tidak menggunakan kekuatannya kepada manusia biasa Setelah itu Mob lalu menggunakan kekuatan pesikisnya untuk membuka tali yang mengikatnya Teruki yang melihat itu pun sangat terkejut Dia sangat tak menyangka ada orang lain yang memiliki kekuatan yang sama seperti dirinya Terlebih lagi di saat melihat silisung pipi yang selalu menempel pada Mob Setelah itu Teruki kemudian hendak menguji siapa yang terkuat di antara mereka Dan secara tiba-tiba dia langsung menyerang Mob Namun Mob sama sekali tak merasakannya Mob malah bingung kenapa Teruki menyerangnya padahal dia tak melakukan apa-apa Tak berhenti sampai di situ Teruki kembali menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk menyerang Mob Tapi Mob sama sekali tak ingin bertarung melawan Teruki Karena dia selalu mengingat pesan Regen Agar dirinya tak menggunakan kekuatan pesikisnya untuk melawan dan menyangkiti orang lain Namun Teruki tak memperdulikannya dan terus mengajar Mob Selesung pipi yang sangat kesal melihat Teruki lantas coba menghentikannya Dia kemudian menggunakan semua kekuatan yang tersisa untuk berubah wujud Dan juga hendak memberikan pelajaran kepada Teruki Namun secara tiba-tiba Teruki langsung memusnahkan selesung pipi dalam sekejap Di saat melihat itu Mob lantas teringat saat-saat bersamanya dengan selesung pipi Namun walau begitu Mob sama sekali tak merasakan apa-apa Dan tetap memasang wajah datarnya Yang kemudian hal itu membuat Teruki sangat kesal Dan langsung menyerang Mob menggunakan kekuatan penuhnya Bahkan saking dasyatnya seluruh bangunan yang ada di tempat itu sampai hancur dibuatnya Namun Mob masih tetap pada pendiriannya dan tak melakukan perlawanan sedikitpun Setelah itu Teruki lalu menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk membunuh Mob menggunakan pisau Walau dia sebenarnya tak ingin membunuh Mob Dan hanya ingin memancing Mob untuk mengeluarkan kekuatannya Namun secara tak terduga Mob membuat sebuah perisai untuk melindungi dirinya Dan memantulkan pisau itu kembali kepada Teruki Secara tak sengaja pisau-pisau itu malah mencukur sampai potas sebagian kepala Teruki Hal itu kemudian membuat Teruki sangat marah Dan kali ini dia betul-betul sangat ingin membunuh Mob Sementara itu Mob hanya bisa berlindung dibalik perisai kecil yang dibuatnya Sesaat Teruki lalu mulai menyembungkan dirinya kepada Mob Dengan berkata kalau dirinya adalah orang pilihan dan Mob sebagai musuhnya Namun Mob malah berkata kalau mereka berdua sebenarnya sama Yaitu seorang pecundang tanpa kekuatan pisikis mereka Mendengar perkataan itu lantas membuat Teruki semakin marah lagi Dengan rasa amarahnya dia kemudian hendak membunuh Mob dengan cara mencekiknya Dan lagi-lagi Mob sama sekali tak melakukan perlawanan Hal itu kemudian membuat Teruki tak mengerti dengan jalan pikiran Mob Di saat-saat seperti itu Mob lalu mengingat kembali masa lalunya bersama dengan sang adik Yang mana mereka pernah dipalak dan diganggu oleh beberapa orang berandalan Pada saat itu Mob secara tak sengaja melukai ketiga pereman itu dan juga adiknya dengan kekuatan pisikisnya Beberapa saat kemudian Mob akhirnya jatuh tak sedarkan diriakibat jekikan Teruki Melihat itu Teruki lalu hendak pergi meninggalkan Mob Namun secara tiba-tiba Mob tiba-tiba terbangun dengan wujud dan kekuatan penuhnya Bahkan hanya dengan tatapannya saja Mob sampai merobik seluruh pakaian Teruki dan juga membuatnya berlutut Namun anehnya hal itu malah membuat Teruki sangat senang Karena Mob akhirnya menggunakan kekuatannya Namun tidak ketika Teruki menyadari kalau Mob sedang tak sadarkan diri Kepanikannya pun semakin bertambah Ketika Mob mulai menyerap kekuatan Teruki Hal itu kemudian membuat Teruki tersadar Kalau dia tak seharusnya membangunkan apa yang ada di dalam diri Mob Perlahan-lahan semua yang ada di tempat itu pun mulai terangkat ke langit Begitu juga dengan Teruki Saking takutnya Teruki pun akhirnya mengaku salah Dan berjanji tak akan menggunakan kekuatannya lagi melawan manusia biasa Dia juga sadar kalau dirinya juga hanyalah manusia biasa Sesaat kemudian Mob akhirnya sadarkan diri Dia pun hanya bisa menangis Menyadari kalau dirinya gagal untuk berubah Terlebih lagi karena sudah membuat bencana karena kekuatannya Setelah itu Teruki kemudian mendatangi Mob dan hendak mengatakan sesuatu kepadanya Namun tiba-tiba para anggota klub pengembangan tubuh menghentikan pembicaraan mereka Dan mengajak Mob untuk kembali Sementara Edano bersama anggota gengnya tak punya pilihan lagi selain melarikan diri Di saat melihat bos mereka sudah dikalahkan dalam keadaan telanjang Sebelum pulang ke rumah Mob mencari keberadaan selesung pipi Namun dia tak kunjung menemukannya Di saat berada di rumah Mob secara tiba-tiba meminta maaf kepada Ritsu Atas apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu di saat Mob hilang kendali atas kekuatannya Namun sang adik tak terlalu menghiraukannya Dan berkata kalau sang kakak hanya coba melindungi dirinya Dari peremen berandalan yang mengganggunya pada saat itu Tak lama berselang Ritsu menonton berita tentang fenomena supranatural Teruntuhan bangunan yang berterbangan ke langit Yang mana itu adalah akibat pertarungan Mob dan Teruki sebelumnya Namun Ritsu tak percaya kalau sang kakak yang sudah melakukannya Dan film pun berakhir Baiklah teman-teman demikian alur cerita Mob Psycho 100 part yang kedua Part yang ketiga akan kita bahas pada video berikutnya Teman-teman yang tak mau ketinggalan cerita selanjutnya Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Baiklah teman-teman saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya